Hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian baik-baik aja ya. Nah, saat ini kita sedang berada di daerah Gunung Lau. Eits, tenang dulu. Kita tidak ingin naik gunung ini kok. Tapi, kita akan melihat-lihat wisata yang ada di sekitar lereng Gunung Lau. Wah, keren banget kan ya. Yuk, ikutin kita terus yuk. Jika yang terlintas di kepala kita tentang Solo, Jawa Tengah, pasti yang terpikirkan adalah budaya dan juga kulinernya. Tapi, ada satu tempat yang menyejukkan untuk didatangi, yaitu Kebun Teh Kemuning. Kebun Teh Kemuning, salah satu objek wisata yang berada di lereng Gunung Lau, Jawa Tengah. Kebun Teh peninggalan zaman Belanda ini berada pada ketinggian antara 800 hingga 1.500 mdpl. Dengan Bapak siapa ini? Sulardi. Bapak, biasanya ini tempat ramenya ini hari apa aja Pak? Kapan gitu Pak? Kalau hari biasa itu hari Sabtu sama minggu. Sama hanggal merah. Kemudian, untuk di Kebun Teh ini Pak, ada fasilitas apa aja ya Pak? Ya, kalau di Kebun Teh ini kan sungai, utama kan sungai permainan anak-anak. Betul, iya kan mau mandi, mau apa kan di sungai sini. Sama melihat pandangan di Kebun Teh di sini. Kemudian, harga masuk tiketnya berapa ya Pak? Kalau Rp. 5.000. Rp. 5.000. Ya. Kalau menurut Bapak, daya tariknya tempat ini apa Pak? Keunikannya? Keunikannya? Ya, masalahnya kan alam. Alami dan harga yang jualan ini kan standar semua. Dan ini kan produk ini akan dari kisah gitu. Jadi penggunaan ini kan karang-karang warga sini gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Dengan luas area 437 hektare. Dengan rata-rata suhu di sini sekitar 18 hingga 21 derajat celcius. Pesona alam yang ditanggarkan cukup indah dan sejuk. Karena berada di ketinggian. Kebun Teh ini juga sangat memanjakan pengunjung yang hobi fotografi. Banyak spot-spot yang bisa diabadikan dan lebih menarik jika di potret dari ketinggian. Awalnya kawasan ini hanya terdiri dari hamparan kebun teh luas yang asri dan menyejukkan mata. Kini beberapa ruas kebun teh telah disulat menjadi taman-taman alam yang cantik. Di beberapa bagian dipasang hiasan seperti balon udara, gajebu, dan payung plastik. Sebagai spot foto para pengunjung. Salah satu taman teh yang diserbu pengunjung adalah Taman Kalimas. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, pengunjung bisa menikmati hijaunya kebun teh serta bersantai di sungai kecil yang airnya sangat jernih. Di sepanjang tepian kebun teh pun tersedia gajebu sebagai tempat makan dan piknik. Namanya siapa? Indah. Kenapa mengenai tempat ini dibanding tempat lain? Soalnya ini tempat yang paling deket sama rumah mbah. Warga asli Solo atau bukan? Bukan. Aku sebenarnya di Jakarta. Cuma ini kan karena orang tua rumahnya di Solo, jadi aku ke Solo gitu. Pendapat tentang tempat ini? Tempat ini sih bagus sih ya, rame, terus akses jalannya juga gampang untuk kemana-mana. Cuma sayang banget tapi masih banyak sampah, pengunjungnya masih belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Terus emang masih kurang juga dari petugas sininya yang ngasih tempat sampah gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, yang kedua, salah satu wisata yang berada di lering Gunung Lawu adalah Candi Sukoh. Candi ini berada di ketinggian 1186 MDPL dan pertama kali ditemukan penduduk setempat pada abad ke-16. Tahun 2015 sampai dengan 2016, Candi ini dipunggar karena bangunan utama miring akibat fondasinya amblas yang disebabkan banyaknya pengunjung yang naik ke atas piramida. Candi Sukoh dikenal sebagai salah satu candi paling muda di Indonesia. Pembangunannya dilakukan pada akhir masa kerajaan Majapahit pada era Ratu Suhita. Candi ini dibangun untuk persembahan pada dewa. Candi ini adalah bukti bahwa pengaruh Hindu sangat kuat di Nusantara sehingga relief yang ada banyak mengusung mitologi Hindu. Yang menarik dari Candi Sukoh adalah bentuknya yang menyerupai piramid dari bangsa maya yang terletak di Amerika Selatan. Candi-Candi di era Majapahit tidak ada yang berbentuk punden berundak. Rata-rata berbentuk ramping ke atas dengan bagian tengah ada ruangan untuk persembahan dan menyimpan arca. Candi Sukoh dibangun pada abad ke-15 saat Suhita masih menjadi ratu dari kerajaan besar ini. Saat masa hura-hura di Majapahit, Candi ini dibangun di lereng gunung lau, karang, anyar, dengan bentuk yang sangat unik. Candi ini mirip sekali pundun berundak yang kiri dan yang kanan terdapat relief dan juga patung batung yang jenisnya beragam. Setelah dibangun, Candi ini masih sempat digunakan untuk pemujaan kepada dewa sebelum akhirnya terbengkalai karena Majapahit runtuh. Berselang empat abad, Candi yang beberapa bagiannya sudah hancur ini akhirnya ditemukan lagi oleh Raffles, yang kala itu menjadi gubernur jenderal Belanda di Nusantara. Selain arsitektur yang unik, relief yang disuguhkan juga tak kalah unik. Senjublah pahatan dinding dan arca di Candi Sukoh menggambarkan seksualitas. Simbol Lingga dan Yoni sebagai representasi alat kelamin pria dan wanita tergambar dengan jelas di beberapa bagian Candi. Dengan mas siapa namanya? Dengan mas Alex. Mas mau tanya, biasanya tempat ini tuh ramainya pas kapan ya? Ramainya itu pas weekend sama hari-hari ribu, seperti hari raya. Terus di kompleks Candi Sukoh ini ada fasilitas apa aja ya mas? Kalau fasilitasnya ada kamar mandi di sebelah sana, kemudian ada juga penginapan, beberapa penginapan. Kalau pengunjung ada yang mau menginap. Kemudian kalau harga tiket masuknya berapa ya mas? Harga tiket untuk pelurangnya itu sebesar Rp7.500. Kalau menurut mas, yang jadi daya tarik Candi Sukoh ini apa sih mas? Untuk daya tariknya, Candi Sukoh punya satu Candi utama yang gede. Dengan mbak dan mas siapa? Mia. Eksa. Mas sama mbaknya kenapa memilih tempat ini Candi Sukoh? Karena emas ya, terkenal lah di Karanganyar. Bagus juga ya pemandangannya ya? Terus juga tinggi kan juga, dingin. Dan juga Candi ini yang berlatihan ini loh Karanganyar. Cocok buat anak-anak juga kan mbak? Bahwa anak kecil kan cocok juga. Lingkungannya bagus, sudaranya bagus. Mbaknya ini warga si Solo atau bukan? Ah, Klaten. Iya, deket juga dari sini. Menurut mbak nih, tempat Candi Sukoh ini gimana mbak pendapatnya? Pendapatnya ya gimana ya pak? Bagus. Bagus lah ya. Lainannya belum ditingkatkan lagi. Tapi bersih juga sih mbak ya. Rapi dulu waktu pertama datang masih perbaikan sih. Sekarang udah bagus. Makasih ya mbak. Nah guys, yang terakhir ada Candi Cetok yang terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut yang lokasinya tidak jauh dari Candi Sukoh. Candi ini juga merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang sempat berjaya pada masanya. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1475 Masehi atau 1397 Saka. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno di dinding Gakura. Sementara pembangunan Candi ini diperkirakan dimulai pada tahun 1451 Masehi. Permulaan pembangun Candi ini ditulis dalam bentuk sengkalan memet atau penulisan dalam bentuk binatang, tumbuhan, dan lainnya. Sengkalan yang ada di Candi Cetok berupa tiga ekor, katak, nimi, ketam, seekor belut, dan tiga ekor kadal. Menurut Bernet Kempers, seorang peneliti asal Belanda, belut berarti tiga, wiku berarti tujuh, Anahut berarti tiga, sedangkan iku, mimi, berarti satu. Keberadaan Candi Cetok pertama kali diungkap oleh Van Der Fies. Pada tahun 1842, saat pertama kali ditemukan, Candi ini memiliki 14 teras, tapi saat ini hanya terdapat sembilan teras. Kesembilan teras yang dapat ditemukan pada saat ini merupakan hasil pemugaran yang dilakukan oleh Sujono Humardhani pada tahun 1975 sampai dengan 1976. Walaupun pemugaran ini sempat mendapatkan kritikan dari beberapa sejarah Wan, Candi ini buka setiap hari, dari jam sembilan sampai dengan jam lima sore. Namanya siapa? Sunardi Biasanya di tempat ini ramanya pas kapan? Pas hari raya galungan, kayak hari raya apa itu? Agama Hindu Di dalam sini, fasilitasnya ada apa aja? Ada apa itu? Tempat ibadah, terus apa itu? Anu Candi, pulisara suati, gitu. Harga tiketnya berapa? Kalau satu orang 7.000, kalau mancanegara 25.000 Daya tarik tempat ini apa? Apatah itu karena peninggalan zaman Majapai. Terima kasih. Namanya siapa? Namanya Muji. Kenapa mulai tempat ini dibanding tempat ini? Karena di sini lebih sunyi, adem, enak. Nyaman sih. Warga asli Shola atau bukan? Enggak, warga asli Demak. Pendapat tentang tempat ini? Pendapat tentang ini enak, kayaknya itu sejuk di sini. Itu ramai pengunjung-pengunjung di mana-mana bersih tempatnya. Karena ini kan tempat ibadah Hindu. Terima kasih. Oh iya. Sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.